Oke lor, balik lagi kita di Borgol. Nah, Iko ada berita tentang kasus Asusila, lor. Jadi, ada seorang korbannya berusia 13 tahun di daerah Tanjung Jabung Barat. Itu, dengan inisial VC, gadis berusia 13 tahun, digilir oleh 5 orang pria. Waduh, waduh, waduh. Namun dari 5 pria tersebut, 3 diantaranya saat Iko berhasil diamankan. Hahaha, bagaimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek. VC, seorang gadis berusia 13 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi korban perbuatan Asusila oleh 5 orang pria. Ia disetubuhi oleh 5 orang pria secara bergilir. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari DA, 46 tahun yang merupakan orang tua korban. Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Padli menjelaskan, kronologis kejadian bermula saat korban VC bersama pelaku R pada minggu 15 Januari menonton road race di Sengeti. Namun setelah selesai menonton, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban pulang menuju Tanja Barat, dan mampir untuk makan malam, kemudian melanjutkan perjalanan, dan tiba ditungkal pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ketika sampai ditungkal, R menanyakan kepada korban apakah mau diantar ke rumah atau tidak. Korban VC menyampaikan takut pulang ke rumah karena sudah larut malam dan takut dimarahi orang tuanya. Sehingga kemudian korban minta untuk diantar ke kos milik temannya, MR. Setibanya di kos milik MR, korban bertemu pelaku HG dan dua orang inisial AP dan HD yang masih buron. Oleh MR, korban diarahkan untuk istirahat di kamar kosong yang tidak terkunci, tepat di sebelah kamar MR. Kemudian korban yang sudah di kamar kos meminta tolong kepada HG untuk mengecas HP di kamar MR. Kemudian pelaku HG masuk ke kamar korban dan berusaha merayu korban, namun tidak dihiraukan korban. Selanjutnya HG pun keluar dari kamar korban, namun sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Pelaku AP kembali masuk ke kamar korban dan mengunci pintu serta menyetubuhi korban. Tidak sampai di situ, 5 menit berikutnya pelaku MR pun melakukan perbuatan serupa, dan secara bergantian pelaku lain H, HG, AP dan HD juga menyetubuhi VC. Untuk tersangka HG dan H disangkakan 290 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kemudian tersangka MR disangkakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Kemudian dalam perkara ini ada 5 orang tersangka. Ada 5 orang tersangka yang sudah berhasil diapankan oleh pekan dari Jaya Rasariskrim adalah 3 orang. A dan G, saat ini masih DPU. Kemudian dalam perkara ini tersekan, karena salah satu tersangka ini masih di bawah umur. Untuk tersangka MR, ini masih di bawah kategori umur sehingga untuk perkara kita split. Dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Kemudian untuk tersangka MR, kami kenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang pelindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Dari 5 orang pelaku, 3 pelaku telah diamankan polisi dan 2 pelaku AP dan HD hingga saat ini masih DPU dan sedang dalam proses penyelidikan dari Satres Krimpol Restan, Jeparat. Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporkan